Keinformasi selanjutnya pemirsa, bandar narkoba kelas Kakap ditembak mati petugas karena melawan saat ditangkap. Pelaku juga terkenal sadis karena selalu mengancam membunuh kurir narkoba dan keluarganya apabila tertangkap polisi. Sementara di Tangerang, Banten, polisi menyitap puluhan ribu butir obat keras dari sebuah rumah di kawasan Jipondo. Sang pemilik rumah berhasil kabur. Rino, seorang DPO bandar narkoba, ditembak petugas Polres Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan karena melawan saat ditangkap di sebuah hotel di Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung, Sumatera Selatan. Polisi sempat membawa pelaku ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Saat ditangkap, pelaku tengah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pelanggannya. Jika ada pengadarnya atau kurirnya yang ditangkap, yang bersangkutan ini selalu mengancam kepada keluarga kurir tersebut. Apabila menyampaikan bahwa saya adalah bandarannya, maka bisa jadi nyawa daripada keluarga kurir yang ditangkap itu terancam. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyitabrang bukti 100 butir pil ekstasi, 350 gram sabu-sabu, dan dua senjata api rakitan berikut puluhan butir peluru. Dari Kabupaten Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan, Fitriyadi, Ainews melaporkan. Tim unit reskrim Polsek Cipondoh menggerbek dua tersangka penjaga rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat-obatan terlarang di Jalan Hashim Azhari, Tangkerang, Banten. Sementara pemilik rumah berinisial SB, alias BT, melarikan diri. Saat digeledah, petugas menemukan 49 ribu pil eksimer, serta 35 ribu butir tramadol, senilai 200 juta rupiah. Peredaran pil ilegal ini diduga untuk diedarkan pada malam pergantian tahun. Atas perbuatannya, dua tersangka diancam hukuman penjara 15 tahun. Sementara Polsek Cipondoh masih mengembangkan kasus ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan.